Baru 3 hari lalu kasus penipuan yang berujung tragis dialami seorang remaja terjadi di kawasan Depok. SA menjadi korban penjulikan, pencabulan dan pemerkosaan dari seseorang yang dikenali melalui situs jejaring sosial. Dan hari ini kejadian serupa kembali terjadi saat seorang siswi yang baru berusia 16 tahun dibawa kabur seseorang yang juga dikenalnya melalui Facebook. Tidak kurang dari 40 juta masyarakat Indonesia memiliki situs jejaring sosial. Sayangnya, situs yang dibuat untuk menjalin pertemanan ini kerap disalahgunakan. Dari mulai penipuan pengadaan barang hingga penipuan pertemanan yang berujung tindak kriminalitas yang merugikan penggunanya. Pengajian yang harus dikuatkan, Facebook dan sebagainya sih oke masalahnya, tapi kalau dia juga bisa mengeram. Dan saya paling senang mengatakan gini, jangan segala sesuatu menjadi kecanduan. Dunia maya memang dapat memberi banyak manfaat jika kita bijaksana menggunakannya. Yang dibutuhkan adalah kejelian dan kuas padaan. Jangan sampai kebaikan dan ketertarikan sesaat di dunia maya membuat kita mudah tertipu atau hal lainnya yang bisa merugikan. Remaja menjadi korban yang paling diincar sejumlah oknum di dunia maya. Sekitar 75 persen tindak kejahatan terhadap anak dan wanita kerap kali dilakukan oleh orang terdekat korban. Termasuk mereka yang secara intens berkomunikasi tanpa saling bertemu. Pengawasan dan pembatasan diri menjadi dua aspek utama yang harus diperhatikan untuk menjaga penipuan terhadap para pengguna internet. Tim Liputan terharus tuju.